Halo, Assalamualaikum Mams Jadi hari ini aku mau bikin menu simple Dan ini tuh sederhana banget Untuk buka puasa Jadi aku mau bikin tempe mendoan daun jeruk Nah untuk bahannya itu sudah pasti pakai tempe ya Dan ini sudah aku iris-iris tipis-tipis Tapi untuk ketebalannya itu sesuai selera aja Boleh kalau mau agak tebal Terus bumbunya itu aku pakai bawang putih Dan disini aku pakai bawang putihnya itu 3 siung Karena ini bawang putihnya itu kecil-kecil Nggak terlalu besar Tapi kalau bawang putihnya agak besar Bisa pakai 2 siung aja ya Lalu aku beri setengah sendok teh ketumbar Nah kalau untuk ketumbar jangan terlalu banyak ya Karena bisa bikin cepat gosong gitu Terus setengah sendok teh masako Atau kaldu bubuk Lalu 1 sendok teh garam Dan setengah sendok teh kunyit bubuk Lalu aku beri daun jeruk nanti untuk diiris-iris gitu Terus untuk sambalnya itu aku mau pakai sambal kecap Yang aku iris-iris bawang merah, bawang putih dan cabai-cabaian gitu Terus aku beri kecap Nah untuk adonannya aku pakai tepung terigu Dan aku beri 1 sendok makan maizena Nah kalau mau diganti dengan tepung beras juga bisa Lalu aku beri air secukupnya aja Nah sekarang langsung aja kita buat Pertama-tama kita ulek dulu ya Untuk bumbunya yaitu bawang putih, ketumbar dan garamnya juga sekalian Kita ulek dulu sampai halus Nah ini sekarang bumbunya udah halus Lalu kita akan campurkan dengan bahan-bahan yang lainnya Nah sekarang kita campurkan dengan tepung terigunya Dan disini aku pakai tepung terigunya itu 5 sendok makan Karena aku bikinnya itu cuma sedikit ya Cuma untuk 2-3 orang aja Jadi kalau mau bikinnya agak banyak Bisa dibanyakin bumbu dan tepung terigunya gitu Jadi kalau mau masak itu sesuai selera aja Disini aku cuma mencontohkan aja cara buatnya kayak gimana Terus aku pakaiin tepung maizena 1 sendok makan Dan kita beri air Setelah itu kita aduk-aduk ya sampai dia rata Terus kita beri daun jeruknya yang sudah kita iris tipis-tipis kayak gini Tapi sebelumnya itu tulang daunnya kita buang dulu ya Nah kalau mau ditambahin dengan daun bawang juga boleh Jadi semuanya itu tergantung dan sesuai selera aja Kalau aku disini cuma pakai daun jeruk aja Nah kira-kira seperti ini Lalu kita masukkan tempenya Yang akan kita goreng Nah ini minyak gorengnya itu udah mulai panas Lalu kita masukkan tempe menduan yang akan kita goreng Lalu kita goreng sampai dia mateng Oh iya guys Jadi kalau memasak itu biasanya beda orang Beda resep dan beda cara memasaknya ya Nah disini itu biasanya aku bikin tempe menduan itu kayak gini Jadi terkadang aku irisin daun bawang Terus aku irisin daun jeruk Jadi semuanya itu sesuai selera aja Dan ini tuh menurut aku gak kalah enak sama tempe menduan yang ada di abang-abang gitu Sekarang ini udah mulai mateng di bagian bawahnya Lalu kita balik dulu Terus kita goreng lagi ya Nah setahu aku kalau tempe menduan itu gak garing ya mams Gak kriuk-kriuk gitu Jadi yang aku tahu tempe menduan itu lepek gitu Tapi balik lagi ke sesuai selera Kalau misalnya mau tempe menduan yang agak garing Juga boleh digorengnya sampai garing Kalau aku cukup kayak gini aja Nah sekarang aku angkat dulu dan akan aku tiriskan minyaknya Lalu aku goreng lagi sisa tempe yang masih ada Dan kita goreng lagi sampai tempenya mateng ya mams Terima kasih telah menonton! Ini udah mateng lagi Sekarang kita angkat dan kita tiriskan minyaknya ya Lalu sambil menunggu kita bikin dulu sambal kecapnya Nah untuk bikin sambal kecapnya itu kita iris-iris tipis-tipis ya Bawang merah, bawang putih, dan cabai-cabaiannya Nah aku biasanya kalau bikin sambal kecap itu senangnya pakai bawang putih, bawang merah Dan cabainya itu mentah kayak gini aja ya mams Jadi kayak sambal yang aku buat kalau aku bikin ikan goreng atau ikan bakar gitu Nah kayak gini Nah sekarang kita akan iris-iris bawang putihnya Nah ini sebelum aku kupas kulitnya udah aku cuci bersih ya mams Terus aku geprek dan aku iris tipis-tipis Jadi supaya jadinya itu kecil-kecil gitu kayak dicincang kasar gitu Ini aku pakai bawang putihnya itu cuma 2 siung aja Dan cabainya itu aku pakainya banyak ya Karena aku mau yang hasilnya itu pedes banget Terus sekarang kita iris-iris juga ya cabai-cabainya Nah disini aku cabainya itu aku campur aja ya Jadi aku pakai cabai merah keriting Cabai rawit oranye dan cabai rawit ijo Jadi ini tuh rasanya menurut aku manisnya dapet Pedesnya juga dapet gitu Jadi kalau untuk pedesnya itu sesuai selera aja ya mams Kalau nggak suka pedes bisa dikurangin cabainya Nah kalau aku tuh biasanya kalau makan nggak ada rasa pedes-pedesnya itu kayaknya kurang nendang ya Aku tuh biasanya kalau makan itu pasti harus ada pedes-pedesnya Selesai deh untuk ngiris-ngirisnya Kayak gini ya jadinya Terus sekarang akan kita campur dengan kecap Nah untuk pemakaian kecapnya itu juga sesuai selera aja ya Nah kalau sudah dicampurin kecap kayak gini Lalu kita aduk-aduk ya Supaya pedes dari cabainya itu tercampur sama manis dari kecapnya Seperti ini ya Nah selesai deh masakan aku hari ini Tempe mendoan daun jeruk Dan ini tuh rasanya cocok banget ya Dipadukan dengan sambal kecap kayak gini Terus ini tuh rasa tempe mendoannya itu khas banget Karena ada rasa dari daun jeruknya sendiri Dan cara makannya itu kayak gini ya Dicocol dengan sambal kecap Nah ini tuh enak banget ya Menurut aku Terus cara bikinnya juga mudah Dan sederhana banget Dan selamat mencoba ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax